selamat menikmati project reking dong, pokoknya banyak banget yang komen di kolom komentar maupun di Youtube maupun di IG banyak banget yang nanyain project reking nah jadi saya juga bingung cuy ngejawabnya gitu kan karena kalian tuh pengennya cepet-cepet gitu kan tapi cuy kan perlu waktu, perlu proses dan ini keindahannya buat ngebangun motor itu ya prosesnya gitu kan cuy nah jadi motor saya tuh si ungu lagi di chat cuy makanya lama banget saya nggak ngeprojekin motor itu dan sekarang ini hari yang bener-bener seneng banget juga saya cuy karena kenapa? karena ada kabar baik dari tukang chatnya cuy dan si motornya udah beres gitu kan nah dan kebetulan saya ini udah sampai di tempat chatnya cuy nah kita lihat nanti warnanya bakal jadi warna apa mungkin kalian juga udah tau kali ya di thumbnail cuy tapi nanti bakal saya kasih tau apa aja yang di chatnya berapa harganya untuk ngechat motor ini gitu kan pokoknya ini saya tuh pengen beda dari yang lain sih sebenernya cuy warna kayak gini tuh nah makanya kita lihat aja nanti projectnya kita lihat warna motornya dan tadi itu sih dikirimin video yang bener-bener keren banget sih sekarang kita turun cuy oke cuy jadi sekarang kita turun nah balik lagi sama si om yoyo anjay mantap ini udah beres yang kemarin projectan eh mantep ini emang enak banget sih disini cuy ini kesana juga masih lega disini ada cuci mobil juga ya om ya cuci mobil ripen pokoknya custom custom disini banyak juga cuy pengen cepet-cepet ngeliat sih kayaknya kecepetan dimana motornya dimana anjir gak sabar cuy ini ada mobil keren juga cuy disini cuy ini orang mana? di Bandung punya orang Bandung wih mantep dari Bandung kita kasih kesini nge chat bantu cuy ini mobilnya nah dimana? di itu wissss waduh mas kuy komenannya sejawab juga ini dia warna motornya cuy kudegit 日本 ini motornya ini kemarin kan ungu kenapa jadi warna gini? ada ungai? Nah cuy, jadi ini motor Si Tai Ayam Motor yang kemarin jelek banget Sekarang keren banget cuy Jadi ini tuh Warna silver hologram cuy Jadi sebenernya Saya tuh kemarin pengen warna ungu Cuman kalau warna ungu itu Gelap cuy gitu kan Saya tuh pengen yang lebih ke Keluar gitu kan si warnanya cuy Dan sedangkan kalau misalkan Warna ungu itu ya kayak gini nih Jadi kurang keluar lah intinya warnanya cuy Dan motor ini tuh Dicetnya full Dari atas sampai bawah Semuanya Ini si blok-bloknya dicet Terus ini si alu-alunya Terus Pop juga semuanya Pokoknya dicet lagi cuy Oke sih ya ini keren banget Gak nyangka ini motor Dari Tai Ayam jadi kayak gini cuy Dan ini emang silvernya silver hologram cuy Oh iya pake lampu ya Ada lampu enggak? Nggak 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 ada Nah cuy dan kalau misalkan pakai lampu itu ya kayak gini nih Mantul sih Saya enggak kebayang sih kalau misalkan dipakai di yang lagi panas cuy Ini pasti keren sih Kalau digelap emang bagus juga Pem bensin apa? Apa? Pem bensin Dari isi bensin Apa? Ada-ada aja cuy Dan ini rangkanya juga sama dicet ya ayah? Ya Ini rangka juga dicet Mantul boy Ini jadi berasa baru dari dealer gitu kan? Anjay Cuman ini shocknya masih apa ya jelek cuy Cuman nantilah Bersihkan Mana? Bersihkan aja Oh dibersihin bisa Bersihkan bisa Bersihkan bisa Bersihkan? Bersihkan? Bersihkan Mending ganti aja dah Bersihkan 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 Ini juga dihitamin metallic Jadi itu teh warna apa? Warna hitam apa? Ini si rangka-rangka Hitamnya hitam apa? Hitamnya kardia Apa? Kardia Hitam kardia Oh jadi cuy Ini tuh hitam kardia Si rangka-rangkanya Jadi emang lumayan Jadi hitamnya itu Hitam metallic banget ya Ini? catalog juga Oh enggak Oh enggak 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 Jadi Maksudnya tuh jadi glossy gitu dah Glossy banget terus apalagi ya pokoknya ini semuanya di ini cuy semuanya di repain ah kalau misalkan ada temen-temen nih yang mau nge-repain disini bisa nggak eh gelap eh kalau misalkan ada temen-temen mau nge-repain disini bisa berapa kira-kira kalau misalkan kemarin ini kan sebenarnya ada seminggu atau 10 hari ini kan ngantri terus banyak gauh banyak kebiasaan yang kebiasaan sedikit kan akhirnya ngelar waktu nya sebulan ini motor kelar nya lama juga cuy aduh jadi emang kalau misalkan apa namanya diburu-buru juga takutnya nanti jadi gagal gitu kan cuy ini alhamdulillah sih harganya nih iya kalau harganya kalau misalkan segini itu berapa coba ini kalau buat semua full sampai rangka warna hologram iya di atas 2000 kalau ke saya semuanya recommend 500 ribu yah ha Daniel hahaha as livelihood ses terakhir langsung kapa sekitar ya utilizing sepuluh sekitar nam envision memang iya 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 itu pokoknya Ит ada kisaran dua mingguan lah yah dua minggu enggak tapi emang memang bisa semua motor udah disini bisa bisa semua motor ini mah bukan motor ini mah bungkus motor aduh mantul cuy jadi kalian kemarin nanyain banget bang katanya jadi warna apa bang gitu kan bang kemanain si R.I.King nah jadi si R.I.King itu disini cuy dan ini dia warnanya jadi kayak gini mantul sih jadi lebih keluar aja sih warnanya cuy dan nanti bakalan banyak banget proyek-proyekan juga di motor ini cuy makanya kalian ikutin aja video-video ini sekalian nanti saya mau pasangin dulu velg setelah kita bawa pulang dulu ini motor gitu kan nanti kita pasangin velg terus selamat menikmati 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 ini ada produknya Tayyibanteng ini cuma 50mm untuk semua motor ini gacor ga? gacor, mantap pernis nya pakai autoglow HS pernis nya 3 layar, makanya ini keren cuy pokoknya ini lagi bulan puasa kok jadi lapar ya pengen ngeletak cuy jilat saya emang ga bisa bahasa indonesia jo mantap sih ini tinggal di kumpon, ini belum di kumpon ya? belum di kumpon terima kasih 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 agak sorean ini udah tutup juga bengkelnya makanya nantilah di part 2 kita naikin mesinnya kita pasang-pasangin part-part yang baru ini pokoknya buat kalian yang belum subscribe-subscribe dulu biar gak ketinggalan projekan si silver ini cuy dan nanti namanya apa ya pokoknya komen aja di bawah kita kasih nama motor ini cuy oke dan nanti mau review motornya gak? review gak? boleh gak? itu motornya keren banget cuy asli keren banget dan itu udah lebih dari 50 juta pokoknya motor itu yang nempelnya pokoknya nanti aja dah oke cuy makasih pokoknya buat kalian yang udah nonton dari awal sampe akhir pokoknya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe oke